Halo guys, jadi ini saya sedang memegang satu batang raket dari brand Hikua Jadi kemarin ada beberapa viewer yang minta direviewkan raket dari brand Hikua yang serinya CS Power Katanya ini adalah raket yang lagi rame Beberapa kali ada yang menanyakan ya, kemudian saya iseng-iseng coba cari barangnya di marketplace Tetapi anehnya saya tidak menemukan barang itu di marketplace ya Kemudian ada yang request lagi, kemudian saya tanya, kemudian ada yang menjawab Katanya ini bisa dicari di Facebook ya, jadi ini rame-nya itu di Facebook ya Setelah saya cari, ketemu, tokonya yang menjual itu adalah Cendol Sport ya Jadi Cendol Sport ini kalau saya perhatikan ya, dia berkolaborasi dengan Hikua Mengeluarkan produk raket yang diberi nama CS Power Jadi CS itu adalah Cendol Sport ya, Cendol Sport Kemarin waktu saya tanya-tanya ke Cendol Sportnya itu ada 3 seri ya Masing-masing dibedakan dengan beratnya, berat 3U, 4U, dan 5U Jadi menyusukan dengan gaya permainan kalian Kayak kalian bermainnya seperti apa? Kalau lebih bermain power disarankan yang 3U Kemarin saya coba tanya, kalau misalkan imbang, menyerang, dan bertahan Katanya ambil yang 5U ya Nah ini jadi saya ambil yang 5U, nanti kita akan lihat barangnya seperti apa ya Kemarin sudah sampai ya, barangnya baru ini tadi sampai Sudah saya unboxing dan sudah seperti ini Nanti kita tinggal buka aja Jadi untuk harganya, kemarin dibanderol Rp 590.000 Kemudian kalau dengan ongkos krim, jadinya Rp 600.000 Dapat satu batang raket Kemudian sama tas serut seperti ini ya Oke, kita langsung buka aja ya barangnya Dan kita dapat grip handuk ya Dari Hikua ya Towel grip ya Oke, seperti ini barangnya Jadi ini sudah saya unboxing ya Sudah saya unboxing, jadi kita tinggal buka aja Jadi ini dia, raketnya Nah, nama serinya adalah CS Power ya Spirit of Ndeso Jadi ini adalah jargonnya mereka CS Power, Chandler Sport, Power, Spirit of Ndeso ya Spirit of Ndeso ya Tapi harganya Rp 590.000 Untuk brand sekelas Hikua bisa dikatakan lumayan ya Meskipun, apa ya Ada yang menjual di harga segitu ya Tapi untuk brand Hikua dengan harga segitu bisa dikatakan lumayan ya Kita akan melihat raketnya seperti apa Dengan harga segitu kira-kira oke enggak raketnya Oke, jadi ini dia raketnya Ya Hikua CS Power 8 ya Oke Hmm, ya 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 Kayaknya kemarin saya mesen yang Kemarin saya kayaknya mesen yang 5U ya Tapi dikirimkannya yang 3U Kalau nggak salah saya mesennya warnanya pink ya Tapi dapatnya yang warna ini ya Oke Nggak apa-apa Oke, jadi seperti ini ya Raketnya ya Kemudian kemarin saya tanya materialnya apa Katanya carbon lock ya Carbon lock Nanti kita akan lihat carbon lock itu di bagian apanya ya Oke, jadi kita lepas dulu ininya Oke Kita lepas dulu Aduh kok, agak susah nih Hikua CS Power Spirit of the Soul Ini dia raketnya ya Hikua CS Power 8 Ini beratnya 4U ya Kemarin saya pesennya Kalau nggak salah yang 5U Tapi dikirimnya yang 4U Oke Kemudian seperti ini ya Dia tanpa grip ya Jadi langsung di coating seperti ini Dan kalian jangan khawatir Tidak perlu melilit gripnya ini Dengan isolasi tap itu ya Karena ini langsung aja dibungkus dengan wrap atau grip juga bisa Jangan khawatir karena ini sudah di coating ya Jadi aman ya Oke Jadi saya dapat beratnya disini 83 Dan bilin 10-nya 310 ya Oke Ini berat tanpa grip ya Oke, seperti itu Kemarin kenapa saya memilih yang 5U Karena dia tanpa grip guys Tanpa grip Makanya saya pesen yang 5U Karena kalau dengan grip Pasti nanti jatuhnya di Empatuh atau 3U ya Oke Ini kalau 83 Kemudian dikasih grip Jatuhnya nanti bisa ke 3U ya Tapi Oke lah Ini kalau fillnya seperti ini Oke ya Kalau kosongan seperti ini Fillnya enak guys Oke Tapi nanti kalau udah diisi Nggak tahu nih jadi Berapa nih beratnya Oke, kita akan lihat ya Dari atas ya Oke, seperti ini Hikua Metric headset Kemudian jumlah ground weightnya Ini kalau nggak salah Tidak biasa ya Jumlahnya 76 ya Nanti kalau salah saya ralat Kemudian disini ada keterangannya CS power ya CS power Disini juga CS power Dibaliknya juga sama CS power CS power Oke, kemudian untuk frame shape-nya Kurang lebih Ya, sama ya Dengan rata-rata Hikua pada Umumnya Oke, kemudian ini Kalau catnya ini Modelnya matte ya Matte atau Dove Oke, kemudian Tujuannya seperti ini Ada keterangannya Hikua ya Haki Kemudian disini ada keterangannya Beratnya disini 4U Kemudian ada keterangannya Disini nama serinya CS power 8 ya Jadi ada CS power 7, 8, dan 9 ya 7 itu yang 5U 8 itu 4U Dan CS power 9 itu yang 3U ya Nanti kalau salah Tolong diralat ya Buat kalian yang sudah mencoba ini Silahkan Sharein pengalaman kalian Penggunaannya gimana Feelnya gimana Performanya gimana ya Oke, ini medium ya Stiffness-nya dia medium Oke, medium Kemudian ini limited edition ya Jadi kalau limited edition Pasti dia Gold ya Gold cap ya Kemudian Max Tencent bisa 33 LBS Oke, biasanya 32 Ini bisa 33 Oke, kemudian Kita ke bagian Cone ya Atau top cap Kita bisa melihat disini Ada nama brandnya Hikua Ada Berdiri Indonesia Ada Hikua lagi Kemudian ada hologramnya Dan ini Ya, kalau kita berbicara Soal Kualitas chat Finishing Dari Hikua Seperti itu ya Kita Apa ya Kalau menurut saya masih perlu Berbenah ya Untuk Hikua Di raket-raketnya Karena finishingnya itu Sering Saya menemui itu Tidak rapi ya Kurang rapi ya Mestinya bisa Rapi lagi Contohnya Seperti kemarin Kayak Hikua Sri Asih Dengan Kolaborasi Tidak sembarangan Dengan Bumi Langit Mestinya Dengan harga Raket yang dijual Itu harusnya Raketnya juga Harusnya mewah ya Harusnya bisa lebih mewah Tapi Seperti itu Saya agak kurang Apa ya Untuk bagian finishingnya Chatnya agak Kurang Kurang apa ya Kurang merasa Istimewa ya Seperti itu Kemudian ini Beratnya 83 Blankspunnya 310 Jadi ini HTV banget ya Kemudian Beratnya 83 Tanpa Grip seperti ini Oke Kemudian Disini ada keterangannya Hikua Spirit of Ndeso ya Oke Kemudian bagian bawahnya Ini ada Gold cap Oke Seperti itu Kita coba ukur Balance point Dan Beratnya berapa ya Oke Sekarang kita akan Ukur beratnya guys Ya oke guys Jadi ini sudah saya Barusan aja Saya Timbang ya Untuk beratnya Beratnya ini Ternyata di angka 79,9 Atau 80 ya Jadi Agak berbeda dengan Ini ya Saya melakukan perhitungan sendiri Jatuhnya di angka 79,9 Kemudian saya coba Timbang lagi Jatuhnya di 80 Jadi ya 80 gram ya Kita anggap saja 80 gram Kemudian Balance pointnya Balance pointnya Kalau saya ukur sendiri Itu ada di angka 289 Hampir ke 290 Tapi Nggak nyampe 310 Disini padahal Terteranya Beratnya 83 Dan balance pointnya 310 ya Kalau untuk Beratnya Oke lah ya Selisih 3 ya Kita anggap saja Plus minusnya 3 ya Tapi kalau balance pointnya Dari 289 Ke 310 Itu Jaraknya jauh banget ya Jadi Agak tidak sesuai ya Pengukurannya Apakah saya salah ngitung Saya coba ngitung 2 kali ya 3 kali Tetap saja Nggak nyampe 290 ya Jadi Mungkin ini Salah kasih tulisan kali ya Salah kasih label ya Oke Kita akan coba juga Racket ini Jadi Minggu ini kita Banyak sekali ya Yang harus kita coba Kita Mesti mencoba Kansa Air Dan Kayu Dan ini juga Kita kedatangan Kita coba Bukan kedatangan ya Ini saya beli ya Mencoba ini Karena kemarin Ada yang request Oke Kita akan coba juga Kemudian Kita juga ada Racket sebenarnya Dari Hikua juga Yaitu Addicted ya LTG Addicted Yang Albino ya Nanti kita akan coba juga ya Oke Seperti itu ya Untuk Kesempatan kali ini ya Video kali ini Kita Mencoba Mengulas Spesifikasi Dari Hikua CS Power Yang serinya CS Power D8 Katanya ini adalah Racket yang Lagi Rame ya Buat kalian-kalian Yang mungkin Sekitar area Jawa Tengah Solo Mungkin kalian sudah Ada yang mencoba Racket ini Silahkan sharing Pengalaman kalian Menggunakan Racket ini Seperti apa Kalau dari Kosongannya Seperti ini Kalau saya swingkan Untungnya Feelnya enak ya Semoga aja Dipakainya Nanti juga Enak ya Oke Nanti kita akan Coba Senarkan Dan Semoga aja Minggu ini Juga bisa kita Berikan Fresh impressionnya Seperti apa ya Oke Mungkin itu dulu Video pada Kesempatan kali ini Terima kasih sudah menonton Kita jumpa lagi Pada kesempatan yang lain Salam sehat Salam luar Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati